Antisipasi merebaknya virus COVID-19 atau Corona, ratusan personil TNI Polri serta pemerintah Kota Semarang melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah tempat di Kota Semarang. Selain itu, pihak sekolah juga ada yang melakukan penyemprotan disinfektan meskipun para siswa diliburkan selama dua minggu. Ratusan personil TNI Polri serta semua unit di pemerintah Kota Semarang Jumat pagi mulai melakukan penyemprotan di jalan protokol kawasan Simpang 5 serta areal publik di sekitar Simpang 5 Semarang. Wali Kota Semarang mengaku pihaknya akan melakukan penyemprotan di seluruh Kota Semarang dengan mengadakan sejumlah petugas yang sudah ditetapkan. Ini langkah awal. Kami minta sama Bu Ages, laku komandan bukus tugas, setelah ini dilanjutkan setiap harinya masing-masing minimal tiga kecamatan kita sentuh. Minimal tiga kecamatan kita sentuh. Dengan demikian harapannya ini akan muter terus setelah 16 kecamatan balik lagi ke kecamatan awal terus dan karena sebagai sebuah gerakan harapan saya dari hari ke hari semakin banyak yang terlibat sehingga wilayah yang tersemprot disinfektan jadi semakin luas harapannya. Sementara itu untuk menjaga penyebaran virus corona, salah satu sekolah dasar di Kota Semarang melakukan penyemprotan disinfektan di ruang kelas dan fasilitas pendukung lainnya yang dilakukan secara rutin. Meskipun saat ini siswa sedang diliburkan untuk belajar di rumah selama dua minggu. Sementara untuk guru yang masuk harus melalui pemeriksaan subadan dengan termokan. Simultan kami juga melakukan penyiapan terhadap seluruh sarana dan perasarana yang ada di sekolah, fasilitas bermain dan belajar di seluruh unit sekolah Nasima mulai dari Dekar, KB, TK, SB, SMP, dan SMA Nasima berserta seluruh fasilitasnya termasuk fasilitas antarjemput untuk memastikan bahwa semua lokasi yang ada di bawah naungan sekolah Nasima itu sudah steril. Indarti menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberi keamanan siswa dari merebaknya virus corona salah satunya dengan mensterilkan sekolah. Heri Widodo, Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah